Salah satu kekayaan yang dimiliki Kalimantan Selatan, khususnya Pegunungan Meratus, yaitu keanekaragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keanekaragaman budaya yang bernilai tinggi. Keanekaragaman inilah yang menjadikan Provinsi Kalimantan Selatan berhasil memperoleh perhatian nasional dengan ditetapkannya Geopark Meratus sebagai Nasional Geopark. Saat ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya berencana mendaftarkan Geopark Pegunungan Meratus ke UNESCO sebagai anggota UNESCO Global Geopark. Oleh sebab itu, hingga saat ini Pemprov Kalimantan Selatan terus berupaya melakukan pembenahan antara lain dengan menyiapkan kelembagaan serta mengembangkan beberapa titik geopark dan lain sebagainya agar usulan tersebut bisa diterima. Untuk menggali lebih lanjut terkait dengan pembangunan Geopark Meratus di Kalimantan Selatan, tentunya diperlukan banyak sekali persiapan. Salah satunya, kita harus mempersiapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan geopark ini. Nah, di Berando Mas kali ini, saya akan mengajak pemirsa untuk berkunjung dan melihat salah satu geopark di Indonesia yang sudah menjadi atau masuk ke dalam UNESCO Global Geopark dan ada di Pulau Jawa, yaitu adalah pegunungan atau geopark Gunung Sewu di Kabupaten Gunung Kidul. Berarti tetap bersama saya ya di Berando Humas, persembahan dari Biro Humas dan Protokol Provinsi Kalimantan Selatan. Saat ini, kita sudah mendarat di Bandar Udara Ades Kipto, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita akan segera bertemu dengan badan pengelola geopark dari Gunung Sewu, Kabupaten Gunung Kidul. Mari ikuti saya. Kembali di Berando Humas, persembahan dari Biro Humas dan Protokol Provinsi Kalimantan Selatan. Dan saat ini, saya sudah berada di salah satu geosite di Yogyakarta, yaitu geosite Gunung Api Purba, Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul. Dan saya sudah di sini bersama dengan salah satu anggota geopark nasional, yaitu Bapak Jadnika Setiawan. Selamat siang, Bapak. Siang. Dan juga dari pengelola geosite Gunung Api Purba, ada Bapak Mursidi dan juga Bapak Budi, Pak ya. Dan kami di sini juga, Berando Humas kali ini bersama-sama dengan teman-teman dari Press Room Provinsi Kalimantan Selatan dan juga Kepala Biro Humas Provinsi Kalimantan Selatan, Biro Presiden Protokol, serta juga Kepala Biro Pengembangan dan Perasalannya Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat siang, Bapak. Dan kita akan berbincang terkait dengan geopark di Kalimantan Selatan, namun sebelumnya kita pengen tahu dulu nih sebenarnya apa sih Pak perbedaan dari perkembangan geopark ini di Jogja dan juga Kalimantan Selatan. Sejauh mana sih Pak sebenarnya perbedaannya itu untuk perkembangannya ke depannya? Kepala Biro Pengembangan dan Keopark Gunung Api Purba dan juga Geopark Gunung Sewu, pendampingnya juga kami dan Geopark Meratus Kalimantan Selatan juga kami yang mendampingi. Sehingga sedikit banyak kami bisa menyampaikan apa perbedaan antara Geopark Gunung Sewu dan Geopark Kalimantan Selatan, Geopark Meratus Kalimantan Selatan. Geopark Gunung Sewu ini mengangkat semua jajaran batu gamping atau kita sebut limestone di bagian selatan dari pegunungan selatan Gunung Kidul ini yang berjajar mulai dari Wonosari Gunung Kidul sampai ke Pacitan melalui Jawa Tengah. Sehingga Geopark Gunung Kidul ini terdiri dari 3 kabupaten dan juga 3 provinsi Gunung Kidul, Provinsi Daerah Estimewa Yogyakarta, kemudian Wolnogiri, Provinsi Jawa Tengah, dan Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Sehingga 3 kabupaten, 3 provinsi. Sedangkan di Kalimantan Selatan ini satu provinsi tetapi mengangkat semua batuan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan yang kita beri nama Geopark Meratus Kalimantan Selatan. Yang spesifiknya, kalau di sini tadi mengangkat limestone atau batu gamping, di sana yang kita angkat adalah batuan-batuan oviolit, yaitu batuan-batuan lantai samudera atau batuan-batuan lantai samudera. Yang mulai dari 200 juta tahun yang lalu itu sudah mulai tumbukan antara lempeng Pas Tenostir itu adalah lempeng Pecahan dari Australia yang bertumbukan dengan gembuana bagian paling timur, bagian paling selatan, yang paling selatan, Yang bertumbukan mulai dari 200 juta hingga 90 juta dan membentuk jajaran pegunungan Meratus yang begitu tinggi dan begitu panjang, itu semua judulnya adalah lantai samudera yang teranjak di atas permukaan sekarang. Jadi kalau dari segi umur, jauh lebih tua di Meratus berbanding di pegunungan Selatan. Kalau batu gamping yang kita angkat di sini, umurnya antara 16 hingga 15 juta tahun hingga sekarang. Batu gamping ini umurnya paling tua dalam 16 juta tahun, sehingga selisih umurnya cukup besar. Nah, kemudian secara umum perbedaannya selain dari segi umum dan variasi batuannya, di pegunungan Selatan atau geopak Gunung Sewu itu 80% mungkin adalah batu gamping dan hanya 3 titik yang bukan geoside batu gamping, yaitu Gunung Api Purba melanggaran ini, kemudian Kalingalang itu adalah Fosil, kemudian yang satu lagi Gunung Batur itu juga Gunung Api Purba. Ya, 3 titik itu yang bukan limestone atau bukan batu gamping. Nah, mungkin Pak Pak Mirsa Bulma juga ingin tahu, sebenarnya tahap pertama dengan pengembangan geopak di Gunung Sewu ini, apa Pak dulu tahap awalnya Pak pengembangannya seperti apa? Ya, jadi gini, awalnya sebenarnya sebelum terbentuk geopak Gunung Sewu, kita memulai dengan Geoherited Yogyakarta, ya. Dulu kita memulai dengan, sebenarnya di Yogyakarta ini ada titik-titik yang bisa dikembangkan menjadi wisata alam geologi. Akhirnya kita berpikiran seperti itu, sehingga kami, tim kami menulis 9 titik geoside, yang kemudian ditulis menjadi Geoherited Yogyakarta. Menguak bumi tanah Mataram untuk mendukung keistimewaan Yogyakarta dari segi cerita batuannya. Nah, itu di Gunung Idul ini ada 3 titik tadi, yang selain di batu gampingnya. Itu sudah kita tulis mulai tahun 2012. Kemudian kita daftarkan ke Menteri SDF untuk mendapatkan sertifikat KCAG, Kawasan Cagar Alam Geologi Daerah Intimewa Yogyakarta. Nah, setelah itu pertumbangannya, kita bersikir ada Geopark sebenarnya. Nah, Geopark dimulai dengan penilaian Geopark di Pacitan. Waktu itu presidennya masih dari Pacitan, Bapak 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 Silo. Tetapi, tidak boleh ceritanya. Kenapa tidak boleh? Karena cerita batu gamping ini terjadi bersama-sama, mulai dari Wonosari, Gunung Idul, sampai Pacitan. Sehingga tidak boleh dinilaikan hanya Pacitan saja. Sehingga setelah itu, kami diminta oleh Bapak Hanang Samudro dan Pak Budi Matono, tim kami untuk menulis semua titik geosite di Gunung Idul. Di Gunung Idul untuk mendukung Geopark Gunung Sewu. Dan itu dimulai, kami tulis dari 2012, dan bersama-sama dengan pengelola Geopark di Gunung Sewu, itu tahun 2014 mendapatkan sertifikat nasional, Geopark nasional. Ya, 2014. Kemudian, di 2015, satu tahun kemudian, karena waktu itu belum ada yang menjadi Geopark nasional, Pertama, Geopark internasional adalah di Gunung Batur, di Bali. Dan Gunung Sewu ini yang kedua, di tahun 2015. Satu tahun kemudian, dapat Geopark internasional. Karena WEPANG Indonesia belum ada, sehingga masih digenjot cepat. Nah, sekarang perkembangannya, sudah ada 19 Geopark nasional, termasuk Geopark Meratus. Dan lima, Geopark internasional. Terakhir adalah Geopark Toba, ya. Itu yang ditahui. Mungkin kita akan juga mencari tahu sebenarnya, apa saja sih, pahaman-pahaman untuk dapat mengelola Geopark nasional? Dan mungkin kita juga mau bertanya tentang Geopark Gunung Api Burbayin, seperti apa pengelolaannya? Tapi setelah yang satu ini tetap di Belanda. Terima kasih masih bersama Beranda Humas, persentahan dari Biro Humas dan Perosokal Provinsi Kalimantan Selatan. Dan kita masih berada di salah satu geosite di Gunung Sewu, yaitu Gunung Api Purba, Yogyakarta. Sekarang saya mau bertanya kepada pengelolaan dari Geosite Gunung Api Purbayin. Sebenarnya pengelolaan ini dimulai dari tahun berapa, dan awalnya seperti apa, sehingga bisa jadi ramai seperti ini, Pak? Oke, terima kasih, Pak Tuhan. Sedikit saya akan sampaikan pengelolaan tentang Geosite Gunung Api Purbayin. Tetapi sebelumnya kami menyampaikan ke Geosite Gunung Api Purbayin, jadi kita akan sampaikan dulu, kaitanya dengan Geopark, lalu tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Jadwito, kaitanya dengan proses Geopark, kemudian pengusulan itu ke Geopark itu seperti apa. Nah, kami selaku pelaku wisata, khususnya di Geopark Gunung Sewu, khususnya di Gunung Kidul, tadi sudah disampaikan bahwa sehingga Geopark di Gunung Kidul, menurutnya di Geosite Gunung Kidul itu ada 13 Geosite, salah satunya adalah Gunung Api Purbayin, kemudian kalau berbicara Geopark, tentunya menurut saya, menurut kami, itu memang Geopark belum tentu identik dengan parisata, karena tetapi Geosite-Geosite Geopark yang ada di Gunung Kidul, itu memang sebagian besar kita jadikan aktivitas kegiatan parisata, salah satunya di Geosite Gunung Api Purba Melangkilan ini. Nah, kami mencoba, bahwasannya Geosite Gunung Api Purba Melangkilan ini, kita jadikan salah satu objek daya tarik siapa dari segi pencerpasinya, edukasinya, kemudian harapannya adalah bisa memberdayakan masyarakat yang ada di sekitaran Geosite ini. Kemudian dari awal kami melakukan agak sediakan di Geosite Gunung Api Purba Melangkilan ini, kami membentuk yang namanya lembaga kelompok sadar wisata, itu di tahun 2008, Alhamdulillah sampai saat ini, pengelolaan di Geosite Gunung Api Purba ini sudah berjalan hampir 10 tahun, hampir 10 tahun. Dan juga kami mencoba dengan teman-teman di Kota Wis, Geosite Gunung Api Purba ini, bagaimana upaya kami memberdayakan masyarakat. Kami melibatkan kegiatan-kegiatan di kelompok-kelompok masyarakat, kita jadikan aktivitas kegiatan atau kegiatan tarik penerbaga wisata, sehingga pemberdayaan besar kita dapatkan. Alhamdulillah juga Geosite Gunung Api Purba yang masuk di dalam salah satu daya tarik desa wisata nganggiran, ini di tahun 2017 kemarin kita mendapatkan CBT, Komiti Bisi Turismenya di tingkat ASEAN. Kemudian ISTA di tahun 2017 juga kita dapatkan, kemudian ASTANYA, ASEAN Sustainable Tourism Board-nya itu di tingkat ASEAN juga, kita juga, Alhamdulillah kita dapatkan. Kemudian di tahun ini, Alhamdulillah kami masuk juga, Geosite Gunung Api Purba ini, masuk di 100 top destinasi berkelanjutan, destinasi yang sustainable. Kita masuk di dalam 100 top dunia. Di Indonesia itu ada 4 destinasi, yang 2 itu berada di Jogja-Kata ini. Salah satunya adalah desa wisata nganggiran, dan di dalamnya ada Geosite Gunung Api Purba. Yang tadi itu. Mungkin saya hantar Pak Budi, Pak sebenarnya, kalau untuk tahap awal, mungkin Kalimantan Selatan nanti, saat itu Geosite-nya ini, dikembangkan seperti ini, sebenarnya, apa sih Pak yang perlu dikuatkan? Ya, bercerita proses kami apa? Memiliki kami terbunuh kodalis. Itu kami, awalnya dari kegiatan akuitas remaja, anak muda. Kami dari Karang Tahunan, waktu itu di tahun 1999. Kami mengelola kawasan gunung ini, bukan mengelola untuk penjajah-penjajah, tapi kami ketika kegiatan konservasi. Konservasi. Jadi kami di Pemuda, itu konservasi kawasan, karena melihat kondisi alam. Berarti dulu masih banyak hal yang kritis, atau pembundus. Kemudian kami bersama masyarakat, itu menanam pohon. Kemudian, dari perjalanan waktu, di situ, tadi sudah disampaikan, dengan proses itu, kami mendapat kepercayaan masyarakat. Karena kami bersama masyarakat, karena mengelola kawasan dengan kegiatan karantaruna. Kami, istilahnya, anak muda yang selalu didukong, disupport oleh masyarakat. Karena kegiatan kegiatan kami, setelah kita tunjukkan kegiatan yang positif, seperti itu. Kemudian setelah itu, baru ada istilahnya perumusan. Bahkan ada dari pemerintah, itu masuk, kemudian kita tunjukkan kepercayaan. Itu proses kami. Kemudian, dengan kegiatan-kegiatan itu, menjadi aktifitas wisata. Banyak kunjungan wisata di situ, bagaimana kami, kami harus mengelola kawasan, juga memberdayakan masyarakat. Bagaimana berupaya kita tidak hanya, mengelola kawasan saja, atau kondisi nasi, kami tahu bagaimana kami juga, memberdayakan masyarakat. Jadi, kegiatan memelipar wisata, tidak murni hanya di lakukan oleh pemerintah, tapi kami bersama masyarakat. Mungkin itu bisa diperjelas Pak, mungkin di Kalimatan Selatan itu, masih juga ada sedikit plus, mengenai bagaimana masyarakat, bisa menerima, bahwa Wadiopati ini, adalah sebenarnya menguntungan, untuk daerah seperti itu. Itu mungkin ada, prikhususnya masyarakat ini, sebenarnya diberdayakannya seperti apa? Kalau di sini memang, kami awalnya berjelas sedikit, kendala kami, memang kami masuknya di masyarakat, menjelaskan sosialisasi ke masyarakat, dengan sadar potensi, bahkan sampai sadar bahwa potensi kami, itu masuk, ataupun di kawasan Jiruang. Jadi, menyadarkan masyarakat, contohnya pemberian kami, kegiatan masyarakat, tidak kita berubah, dengan kegiatan parisata, tapi bagaimana kegiatan parisata ini, bisa sehari dengan kegiatan masyarakat. Makan misalnya, contohnya, paket kegiatan kami, itu juga, salah satunya edukasi dengan masyarakat itu, belajar petani, kemudian kegiatan masyarakat, ada masyarakat itu, ada peternakan, ada peternakan. Di situ, kami konsep wisata ini, juga kolaborasi dengan, integrasi dengan peternakan. Jadi, di satu sisi, paket kegiatan wisata itu, tidak hanya, unik gil set, atau destinasi, tapi, kegiatan masyarakat itu, menjadi paket wisata. Di situ, masyarakat sadar, oh ternyata, kegiatan saya sehari-hari, bertani, peternak, itu juga menjadi salah satu, menjadi pedopan kegiatan parisata. Menjadi kegiatan, akan masyarakat, itu malah justru, ketika, kita minim pengunjung, atau kegiatan paket, itu akan bertanya, bagaimana kok ini, tidak, kegiatan ataupun wisata, jadi masyarakat, akan senang, ketika semua, proses, ini kita kerjakan bersama. Mohon maaf, awal kami berbicara, memang semua itu, di awal kita tidak bicara, hasilnya dulu, tapi bagaimana kami, mengkolaborasi, integrasi, bersama-sama, maju, mengubahkan potensi dosa. Geopark dari Gunung Sewu ini, bisa masuk ke dalam, UGG ini Pak, internasional. Terima kasih, jadi, sebenarnya, setelah mendapatkan, sertifikat, nasional, itu, untuk menuju ke, internasional, dulu dengan sekarang, agak berlainan. dulu pada saat, Geopark internasional, yang pertama, yaitu, Gunung Batur di Bali, kemudian, Gunung Sewu, dan juga, Ciletuh, itu, belum ada standar, harus punya, tulisan, yang, berkelas, internasional, dan masuk, di dalam, spokus, Q4, atau Q3, ya, sehingga, pada saat itu, setelah, mendapatkan, Geopark, nasional, maka, untuk, menilaikan, ke, internasional, dengan penilai-penilai, di tingkat, internasional, ada yang dari, Perancis, ada yang dari, Malaysia, ada yang dari, Jepang, sekarang, ada yang dari, Cina, Korea, ya, nah, tapi, hanya dipilih, dua penilai, dan satu, penilai pendamping, ya, yang internasional, kemudian, penilai, eh, nasionalnya, yang sudah, eh, mendapatkan, eh, menjadi penilai internasional, di Indonesia, adalah, Bapak, Insinyur, Hanang Samudro, MSC, beliau dari, Badan Geologi, dan di, Kementerian, SDM, ya, nah, semua, yang akan, dinilaikan, dari, nasional, menuju, ke, internasional, maka, harus, masuk, di dalam, eh, apa, melalui, SDM, kemudian, nanti, eh, apa, mereka yang akan, memilih, mana yang sudah, siap dulu, untuk dinilaikan, di, internasional, dan, sekarang, syaratnya, setiap negara, di setiap tahun, itu, hanya diberi, kesempatan, dua, Geopak, nasional, untuk menuju, ke, internasional, sehingga, eh, syarat yang sekarang, kalau tidak salah ya, yang disaratkan sekarang, pertama, harus sudah mendapatkan, sertifikat nasional, berarti, semua titik, biosidenya, untuk mendukung, Geopak nasional itu, sudah fix, sudah bagus, kemudian, untuk menjadi, ke internasional, harus ada syarat yang kedua, yaitu, semua titik, geosidenya, harus, sudah di, eh, apa, dibuat, menjadi, Geoheritage, pada Geopak tersebut, kalau toh, Gunung Sewu, ini masuk di Yogyakarta, maka Yogyakarta, sudah punya, Geoheritage, Yogyakarta, untuk mendukung ya, kemudian, eh, kalau meratus, berarti, tahun ini, sudah selesai, kita buat, dosair, eh, Geoheritage-nya, dan, dosairnya, sudah kita serahkan, ke, badan geologi, untuk mendapatkan, penilaian, semoga, tahun ini, mungkin, akhir November ini, sudah, akan dinilai, dan, semoga tahun ini, kita, eh, meratus, sudah akan mendapatkan, eh, Geoheritage, eh, meratus, ya, atau Geoheritage, Kalimantan Selatan, sehingga, 67 titik, geosaitnya, itu nanti, sudah kita bukukan, menjadi satu, dosair, yang disebut, eh, Geoheritage, Kalimantan Selatan, itu syarat yang kedua, syarat yang ketiga, sekarang, jadi, pada saat, nanti dapat, Geoheritage, kita juga bisa tahu, berapa, titik, geosait yang berkelas, internasional, dan, geosait yang berkelas, nasional, ya, kalau, yang berkelas, nasional cukup banyak, internasional cukup banyak, Insya Allah, akan cepat, ya, prosesnya, kemudian, yang kedua, eh, yang ketiga adalah, harus ada, ya, semua geosait ini, harus ditulis, kalau kita, menyebut, Kalimantan Selatan, Geopak Kalimantan Selatan, ini adalah, hamparan, oviole, paling tua, di Indonesia, maka, tulisannya, harus tentang itu, dan, harus, eh, dimasukkan, di dalam, publikasi, berkelas, internasional, pada, Q4, atau Q3, saja, syaratnya, tidak, sampai Q2, atau Q1, ya, susah sekali, kita, hanya berharap, kepada, apa, badan biologi, ya, semoga, di, Kalimantan Selatan, karena, baru satu-satunya, Geopak Nasional, bisa, didahulukan, untuk di Indonesia, bagian tengah, dan, khususnya, di Kalimantan, itu, baru ada satu-satunya, di Kalimantan Selatan, begitu, Pak, kira-kira, ya. Jadi, ada empat kehatan, Pak, ya, bisa menjadi, kita masuk ke bawah, menunjukin nanti. Oke, kita akan kembali lagi, tetap di Beranda Selatan, Ketua, 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 Kita masih berada, di salah satu, Geosep Yogyakarta, yaitu, Geosep Gunung Al, di Purbanganggul, atau, Melanggeran, 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 di Yogyakarta. Dan, di segmen ketiga ini, saya sudah, bersama, saya ucapkan tadi, bersama dengan, para teman-teman, press room, Provinsi Kalimantan Selatan, dan, diberikan kesempatan, untuk bertanya langsung, kepada, Bapak Jadri, Bapak Bersini Boleh, Bapak Bungi Boleh, untuk, kita, di pertanyaan, untuk, Bapak Bungi Boleh, Bapak Bungi Boleh, di Peratus, Kalimantan Selatan. Silahkan, dari siapa dulu? Mbak Dery, dari TFLI. Pertama-tama, terima kasih dulu, untuk Birohumas, Provinsi Kalimantan Selatan, yang sudah memberi, kesempatan kepada kami, untuk melihat-lihat, dan juga, akan menjadi cerita, dibawa pulang, seperti itu. Dan, sangat-sangat luar biasa, karena dari kunjungan ini, kami bisa mendapatkan, banyak hal, untuk kita bagi, di Kalimantan Selatan. Menarik sekali, mendengar ceritanya, bagaimana masyarakatnya, dalam kelompok, Pog Darwisnya, bisa menghasilkan pendapatan, untuk meningkatkan, kesejahteraan masyarakat, di desanya. Di Kalimantan Selatan, Pog Darwisnya, juga sudah mulai, inovatif, kreatif, dan juga, komunitas pemudanya, inovatif dan kreatif. Tadi, sudah disebutkan, atau diceritakan, bagaimana kendala, upaya, untuk bisa, membuat masyarakat, juga, aware, terhadap, apa yang, akan dibangun, dan potensinya. Tetapi, mungkin, yang ingin kami dengar, adalah cerita, dari pengalaman Bapak, di sini, bagaimana, untuk bisa, mempertahankan, yang sudah dibangun ini. Karena, biasanya, ketika, awal-awal, memang tadi susah, tapi sudah ada di puncak, kemudian, biasanya, itu akan, bagaimana ya, karena ada, ada pasang surutnya, seperti juga, di Kalimantan Selatan, mereka tidak bisa bertahan, dan akhirnya, potensi wisata itu, kemudian akhirnya sepi, awal-awalnya saja bagus, begitu, itu yang selalu menjadi kendala, di Kalimantan Selatan. Yang kedua adalah, ke Pak Jatmiko, Pak, apa keuntungannya, bagi daerah, ketika, kegunungan meratus itu, ditetapkan menjadi, geopark internasional, supaya masyarakat tahu nih, keuntungannya apa, dan mereka akan mendukung, sepenuhnya, terhadap, penetapan status itu. Itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih, Pak, yang tadi, bagaimana, cara mempertahankan aktivitas kegiatan, Pak Dawis, khususnya di kegiatan parisata, di DOSI, yang berupa ini. Memang betul, ibu, jadi memang, awal-mula kami, kaitannya dengan kegiatan, Pak Dawis, kegiatan parisata, itu memang, tadi disampaikan, pasang surut, betul-betul, tetapi, kaitannya, bagaimana, kak, upaya kami mempertahankan, agar jenis kegiatan itu, ada, ataupun bisa, berlanjut, ada, ataupun susten, itu memang betul, kami berupaya, bagaimana, tetap, pertama, yang kami inginkan adalah, komunikasi, terus-menerus, di, di kemarahan masyarakat, di kelompok-kelompok masyarakat, kemudian, yang kedua adalah, promosi, yang susten juga, yang terus-menerus, yang kita lakukan, kemudian, inovasi, inovasi harus kita lakukan, di setiap tahun, ataupun, beberapa bulan sekali, itu harus ada, inovasi yang, kita lakukan. Tadi, disampaikan, memang, kaitannya, dalam pengembangan pariwisata, yang terpenting adalah, yang pertama, identifikasi potensi, kemudian, juga, penguatan di, kelembagaannya, kemudian, baru, nanti, akibat bagian pariwisata, yang kita lakukan, secara bersama-sama, ataupun, komitmen bersama, semua pihak yang ada di, kalau itu, semua pihak yang ada di desa, semua pihak yang ada di desa, semua pihak di tingkat, pemerintah, kabupaten, dan sebagainya, itu harus komitmen bersama. Kemudian, selanjutnya, kaitannya dengan, kegiatan pariwisata, di desa wisata, mengalirkan kursus, kursus, pengapit purba, dari, tahun 2008, sampai saat ini, masih tetap eksis, itu salah satunya, yang kami lakukan, seperti itu. Kami ada pertemuan rutin, bahkan, di setiap satu minggu sekali, kita ada pertemuan rutin, sambil harisan, sambil ngobrol-ngobrol, evaluasi, aktivitas kegiatan di minggu ini, aktivitas kegiatan minggu ini, ataupun yang akan kita lakukan. Kita ada juga evaluasi, di setiap 35 hari sekali, ataupun, satu bulan sekali, itu kita lakukan, agar berupaya kita, bagaimana, keberusamaan, ataupun, kemanganan turisamaan, itu tetap terjaga, di dalam pengembangan pariwisata. Memang betul, pengembangan pariwisata, di geoset itu, memang harus, bagaimana kita, selain, mengelola juga, sebenarnya, agar menjaga potensi, yang kita miliki, agar potensi, yang kita miliki ini, selain bisa memperjajakan masyarakat, tetapi bisa, kita tetap menghubungkan, selain itu kita, potensi, pentang alam, tetapi terjaga, ekosistem tetap ada, keseimbangan, masyarakat juga, mendapatkan, mengenai manfaat, dari kegiatan pariwisata, dengan pemberdayaannya itu, kemudian, yang terpenting adalah, aktivitas kegiatan pariwisata, geoset adalah, saling menguntungkan, menguntungkan, untuk masyarakat, wisatawan, menguntungkan, untuk alam itu sendiri, tetap, plus saling. Mungkin ini, yang bisa saya sampaikan, Oke, mungkin ke Bapak aja, untuk kami apa sih Pak, kalau kalian mencoba, kalau kalian mencoba, jadi, 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 pada saat, satu, geopark nasional, sudah, terdaftar di, geopark internasional, atau, UNESCO, UNESCO, global geopark, maka, kawasan tersebut, akan selalu dibawa, pada persidangan, persidangan internasional, ya, dengan demikian, maka, sudah akan tercatat juga, di internasional, dan, ter, 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 terberitakan di seluruh dunia, sehingga, semestinya, dengan, diberitakan di seluruh dunia, yang, semua punya, geopark, maka, kita akan ada, simposium, minimal adalah, South East Asia simposium, di setiap tahun, dan, semua yang, sudah masuk di dalam nasional, terutama yang internasional, harus ikut, ya, harus ikut, sehingga, ikut ter, dokumentasi, dan, ikut ter, beritakan, secara, nasional, maupun, internasional, sehingga, akan, dilihat, secara, internasional, potensi, dari, Kalimantan Selatan, geopark, itu apa, sehingga, pasti, semua geopark, itu, harus punya, spesifikasi, masing-masing, sehingga, untuk, misalnya, orang-orang, di seluruh dunia, akan, mendapatkan, keindahan, dari, jajaran, ofiolit, yang, sekarang, terbentang, luas, di permukaan, padahal, itu adalah, batuan dasar laut, maka, orang akan, berbondong-bondong, melihat di, Kalimantan Selatan, dan, itu selalu, terberitakan, secara, internasional, untuk itu, maka, dengan, kita bergabung, di, geopark, internasional, semoga, nanti, Kalimantan Selatan, juga akan, terberitakan, dan, terwar-warkan, secara, internasional, sehingga, banyak, turis, mancanegara, yang, bisa datang, ke, Kalimantan Selatan, saya kira, itu keuntungannya, ya, apalagi, simposium berikutnya, katanya, kabarnya, di Kalimantan Selatan, Pak, ya, kabarnya, seperti itu, simposium, diopark berikutnya, kalau Kalimantan Selatan siap, maka, secara nasional, nanti, akan dijatuhkan, kesana, semoga demikian, itu tergantung, kesiapan dari kita, ya, kalau kita siap, maka, nasional, juga akan, memperbilahkan, untuk, sebagai ajang, simposiumnya, oke, siap, mungkin, saya satu lagi pertanyaan, dari wartawan, satu, kesempat satu lagi saja, ya, soalnya, waktu kita sudah, sempit sekali, dari mana, dari siapa? Oke, dari Korang Kalimantan, Sos, saya ada beberapa pertanyaan, mungkin ini agak teknis sih, sedikit ya, mungkin pertanyaannya, kita tidak berbau dengan, sejarah segala macam, ini terkait pengelolaan, tentu ada peran pemerintah, kan disitu, untuk membangun ini semua, bangunan, gedung, segala macam, pemerintah daerah disini, seperti apa sih, sampai di mana, peran mereka gitu, terutama untuk membangunkan jalan, segala macam, itu satu, karena kami juga pengen nantinya, mengejar pemerintah disana, mendorong pemerintah disana, untuk melakukan hal yang sama, gitu loh, nah, yang kedua, terkait POK Darwis, apakah itu dibina oleh pemerintah daerah disini, gitu loh, dan pembinaan mereka, sampai di mana sih, gitu kan, apakah hanya sekedar di, beri sosialisasi, atau seperti apa, gitu kan, yang ketiga, promosi, promosi, geoset disini, seperti apa, gitu kan, dan apakah melibatkan pemerintah juga, dan untuk, menata, menata di kawasan geoset, tentu geoset, kalau enggak ditata, dia enggak akan menarik, disitu, mau ada peninggalan apapun, enggak akan menarik, kalau enggak ditata, gitu kan, ibarat rumah, kalau hanya kotak, enggak akan menarik, enggak ada ininya, gitu kan, terus, apakah ada keterlibatan pihak swasta juga, di dalamnya, terus, untuk pengelola geopark secara keseluruhan, itu apakah UPT, atau Baden, atau seperti apa, kira-kira itu yang saya pertanyakan, terima kasih. Terima kasih, Mas Iban, nah, sedikit saya sampaikan, katanya, dengan aktif kegiatan parisata, di G15, ini memang, peran dari pemerintah, yang jelas, kata-kata dengan regulasi, kata-kata dengan podanis, memang kami dibina, di, dan pembina kami adalah, Binas Parisata, Kabupaten Turukidul, dan juga Binas Parisata, Provinsi Daerah Istimewa Sudiakarta. Kemudian, seperti apa, pembinaannya, kami juga diberikan pelatihan-pelatihan, kata-kata dengan, tadi manajemen, kepariwisataan, kemudian pelatihan-pelatihan, standar pelayanan, di kelompok-kelompok masyarakat, baik itu pemandu, kemudian pemilih uksih, kemudian juga, standar-standar produk, cendera rasa, ataupun oleh-oleh, khas dari geoset gunung api purpa ini, ataupun geoproduknya, itu kami mendapatkan pembinaan-pembinaan itu, dari intansi, salah satunya adalah, dari jinas Parisata, ataupun, dari jinas-jinas, baik itu jinas-jinas kerja, kemudian jinas-jinas yang lain. Kemudian, peran pemerintah, kaitannya dengan, kami rasakan, itu kaitannya dengan akses, aksesibilitas, khususnya akses jalan. Sebelum adanya kegiatan geoset gunung api purpa ini berjalan, memang akses jalan, khususnya masuk di geoset gunung api purpa ini, itu memang tidak mulus, atau berasfal seperti ini, tetapi setelah ada, di geoset gunung api purpa, ternyata dari, peran pemerintah, salah satunya adalah, jinas PUPR, kalau sekarang, mereka, mensupat, ataupun bisa, membangun kegiatan-kegiatan, dengan akses jalan. Kemudian, akses yang lain, seperti akses internet, kemudian, akses, untuk, standar pelayanan, kelompok-kelompok masyarakat, kita juga, tempat itu dari jinas pelisata, provinsi, dan juga dari pemerintahan pelisata, kemudian, ada dari, ke-OMI, ke-OMI, juga sudah banyak, yang masuk di, pengelolaan di geoset gunung api purpa, ngelang-ngelang ini. Kemudian, katanya dengan promosi, khususnya mempromosikan geoset gunung api purpa ini, memang betul. Kami, tetap menggunakan, dua metode, promosi, baik itu melalui media sosial, ataupun media, atau media online, ataupun, istilahnya offline, media sosial, contohnya, online-nya, media sosial, kita ada website, kemudian, juga ada Instagram, ada Facebook, dan sebagainya. kemudian, media offline-nya, kita tetap ada, membuat, seperti, pamplet, lift-flat, kemudian, kita diikutsertakan juga, oleh intansi jinas terkait, jinas kawal wisata, khususnya, itu mengikuti program travel dialogue, kemudian, tabletop, di, ke daerah-daerah, ataupun, ke kota-kota besar, ataupun di luar daerah, ataupun di luar gunung hidup, kita selalu diikutsertakan di situ, di dalam promosinya. Mungkin ini, yang bisa saya sampaikan, bisa ditambahkan kepada kita. Mungkin sedikit menambahkan, kaitannya dengan, keterlibatan biaya, untuk suatu, jelas di tempat kami, sudah dari awal, kita ada kesempatan bersama, bahwa kami di pengolahan, ataupun kekota keanggiran, wadzir, di Nabi Putra ini, tidak menerima, investor dari luar. Jadi, ini kesepakatan, dan buang melah desa, dan buang melah desa, dan tokoh-tokoh masyarakat. Tetapi, kami juga tidak menutup semuanya, terus tidak ada, pihak luar masuk, tetapi, bagaimana, ini kerjasama ini, sifatnya, tidak inferior, tapi, kami mengakses program-program, JSF dari, WPN. Jadi, contohnya, tempat kami, ada pusat, tempat kami, produk ini, di tempat kami, adalah, pulahan coklat, dari kawasan-kawasan, yang ada di sini. Ini, kita berdasarkan dengan, CSF, yang ada, dari, BI, kemudian juga, dari IP, dan juga, Pertamina, di kawasan, kami juga punya kawasan, kemudian, seperti itu, kita berdasarkan dengan, mengakses janya, jajah. Sekarang, sudah, waktunya sudah, cukup ya. Bila, meniat saya, berada di sini, teman-temani oleh, Bapak Jad Bika, Bapak Mursi, Dekabun, Bapak Budi, Dekabun, teman-teman dari, restroom, Pemprov Karnata Selatan, kepada, Bapak Kepala Biru, Mas Rotofol, Pemprov Karnata Selatan, kepada, Kepala Biru, Bapak Kepala Biru, Pemprov Karnata Selatan, terima kasih banyak, kehadirannya. Kita akan menjumpa lagi, di berita berikutnya, jangan lupa, share, like, dan lupa, Juru, Mas Rotofol, Karnata Selatan, di alamak, Umat Kabel, pada Facebook, Twitter, Instagram, dan juga, Youtube. Kita, ketemu lewatku, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.